Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di dalam channel ini. Info pada hari ini, admin mahu kongsikan daripada kosmo. Sebelum admin mula, admin mohon silap pertimbang like, share, dan subscribe. Info pada hari ini, rombakan kabinet Sabah bertujuan tumpu halatuju Sabah Maju Jaya. Johor Baru, rombakan alih jemaah Menteri Kerajaan Sabah yang diumumkan Ketua Menteri Sabah bertujuan memberi tumpuan penuh kepada halatuju Sabah Maju Jaya. Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Pengumuman yang dibuat Datuk Seri Haji Jinor melibatkan beberapa portfolio itu bagi memastikan perancangan itu dapat direalisasikan. Katanya, beliau turut terlibat dalam pertukaran portfolio yang dahulunya memegang jawatan Kementerian Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan Sabah. Sebagai Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah yang baharu, saya akan mendapatkan taklimat pada selasa ini daripada Kementerian Berkenaan. Saya difahamkan, Kementerian telah menyusun program lima tahun dan pelbagai usaha telah dirancang untuk majukan Sabah. Antara projek utama yang akan dilakukan ialah mewujudkan pusat sains negeri Sabah yang mendapat bantuan daripada kerajaan pusat. Insya Allah, kita akan memastikan usaha ini menjadi kenyataan katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri program WAM2K bersama 300 mahasiswa mahasiswi Sabah di Hotel Good Hope di sini. Rabu lalu, Haji Jinor mengumumkan rombakan Ali Jemaah Menteri Kerajaan Sabah menyaksikan Presiden Pati Solidarity Tanah Airku, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan, dilantik Timbalan Ketua Menteri I merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan. Kitingan yang sebelum ini Timbalan Ketua Menteri II menggantikan Pengurusi Barisan Nasional Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, manakala Timbalan Presiden Pati Bersatu Sabah Datuk Seri Dr. Joakim Gunsalam sebelum ini Timbalan Ketua Menteri III dilantik Timbalan Ketua Menteri II. Joakim juga dilantik Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan manakala Ali Dewan Undangan Negeri Putatan Datuk Syahelmi Yahya daripada BN dilantik Timbalan Ketua Menteri III merangkap Menteri Kerja Raya yaitu portfolio di sandang Bung Mokhtar sebelum ini. Muhammad Arifin berkata, biarpun sudah bertukar portfolio, beliau masih diamanakan untuk menjadi ex-co hal ewal Islam dan pendidikan. Kata Muhammad Arifin, dalam soal hal ewal Islam, pihaknya bercadang untuk mewujudkan hub halal, sabah dan beberapa keperluan pembangunan umat termasuk memperkasakan wakaf sabah. Dari sudut pendidikan pula, sebelum ini kita mempunyai 10 inisiatif bantuan yang akan kita tambah lagi antaranya melibatkan bidang sains dan teknologi mengikut peruntukan yang disediakan oleh Ketua Menteri. Jadi, apa pendapat tonton dan puan-puan mengenai info pada kali ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih karena menonton video ini. Terima kasih juga kepada yang terus setia berada di dalam channel ini. Info pada hari ini, admin mahu kongsikan daripada kosmo. Sebelum admin mula, admin mohon silap pertimbang like, share dan subscribe. Info pada hari ini, rombakan Kabinet Sabah bertujuan tumpu halal tujuh Sabah Maju Jaya. Johor Baru, rombakan ahli jemaah Menteri Kerajaan Sabah yang diumumkan Ketua Menteri Sabah bertujuan memberi tumpuan penuh kepada halal tujuh Sabah Maju Jaya. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, pengumuman yang dibuat Datuk Seri Haji Jinor melibatkan beberapa portfolio itu bagi memastikan perancangan itu dapat direalisasikan. Katanya, beliau turut terlibat dalam pertukaran portfolio yang dahulunya memegang jawatan Kementerian Tugas-Tugas Khas dan Penyelarasan Sabah. Sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Sabah yang baharu, saya akan mendapatkan taklimat pada selasa ini daripada Kementerian Berkenaan. Saya difahamkan, Kementerian telah menyusun program lima tahun dan pelbagai usaha telah dirancang untuk majukan Sabah. Antara projek utama yang akan dilakukan ialah mewujudkan Pusat Sains Negeri Sabah yang mendapat bantuan daripada Kerajaan Pusat. Insya Allah, kita akan memastikan usaha ini menjadi kenyataan katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri program WAM2K bersama 300 mahasiswa mahasiswi Sabah di Hotel Good Hope di sini. Rabu lalu, Haji Ji mengumumkan rombakan Ali Jemaah Menteri Kerajaan Sabah menyaksikan Presiden Pati Solidarity Tanah Airku, Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan, dilantik timbalan Ketua Menteri I merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan. Kitingan yang sebelum ini timbalan Ketua Menteri II menggantikan pengurusi barisan Nasional Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin, manakala timbalan Presiden Pati Bersatu Sabah, Datuk Seri Dr. Joakim Gunsalam sebelum ini timbalan Ketua Menteri III, dilantik timbalan Ketua Menteri II. Joakim juga dilantik Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, manakala Ali Dewan Undangan Negeri Putatan Datuk Syahelmi Yahyaan daripada BN, dilantik timbalan Ketua Menteri III merangkap Menteri Kerja Raya yaitu portfolio di sandang Bung Mokhtar sebelum ini. Muhammad Arifin berkata, biarpun sudah bertukar portfolio, beliau masih diamanakan untuk menjadi ex-co hal ewal Islam dan pendidikan. Kata Muhammad Arifin, dalam soal hal ewal Islam, pihaknya bercadang untuk mewujudkan hub halal Sabah dan beberapa keperluan pembangunan umat, termasuk memperkasakan wakaf Sabah. Dari sudut pendidikan pula, sebelum ini kita mempunyai 10 inisiatif bantuan yang akan kita tambah lagi antaranya melibatkan bidang sains dan teknologi mengikut peruntukan yang disediakan oleh Ketua Menteri. Jadi, apa pendapat tonton dan puan-puan mengenai info pada kali ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!